Sesawi, Kuhur Yesu Channel, channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal BDMana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sobat-sobatku yang terkasih di dalam Kristus, sobat kelamuda, dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sungguh selalu beroleh ramad sukacita berkat yang melimpah, serta perlindungan dari Tuhan, sahabatku. Sahabatku yang terkasih pada kesempatan ini, Minggu 2 Juli 2023 ini, kita sudah memasuki pekan biasa yang ke-13. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius. Mari, sahabatku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada kedua belas muridnya. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperolehnya kembali. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang Nabi sebagai Nabi, ia akan menerima upah Nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini Karena ia muridku Aku berkata kepadamu Sungguh ia tidak akan kehilangan upahnya Demikianlah sabda Tuhan Terpucilah Kristus Sahabatku yang terkasih dimanapun anda berada Dalam firman Tuhan pada kesempatan ini sahabatku Yesus mengatakan bagaimana cara hidup atau perilaku kita sebagai konsekuensi menjadi pengikutnya sahabatku Mari kita lihat kembali penggalan firman Tuhan di atas tadi Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku Ia tidak layak bagiku Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku Ia tidak layak bagiku Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku Ia akan memperolehnya Sahabatku yang terkasih Sungguh sahabatku Konsekuensi disini ialah Keberanian kita untuk melepaskan diri Dari segala kemelekatan dengan harta Keluarga Serta bahkan nyawa sendiri sahabatku Sahabatku Paulus mengingatkan kepada kita semua untuk mengikut Kristus Selayaknya orang mendapat keselamatan Yakni Mengikuti Dengan total sahabatku Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad Terpucilah nama Yesus Maria dan Santo Yosef Sekarang dan selama-lamanya Amin Mari kita tutup renungan singkat ini Kita bersatu di dalam doa Marilah berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Ya Tuhan Kami mohon rahmat kemerdekaan Supaya kami semua dapat menjadi pengikut setiamu ya Tuhan Dan siap memanggul salib kami masing-masing Pakailah hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad Terpucilah nama Yesus Maria dan Santo Yosef Sekarang dan selama-lamanya Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Sahabatku yang terkasih Terima kasih banyak Sahabatku kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan Kita belajar pada kesempatan ini Sebatkan video ini Supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita Banyak orang dipulihkan Banyak orang disembuhkan Sahabatku Hidup kita penuh berkat Hidup kita penuh sukacita Hidup kita penuh kesejahteraan Hidup kita penuh perlindungan Yang gelap diberikan terang Yang buntu diberikan jalan Sampai jumpa di renungan harian besok selanjutnya See you later Bawai berkatalem Tuhan memberkati Terima kasih sudah nonton Jangan lupa subscribe Like Nyalakan notifikasinya Dan share ya Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton